Pancenes Bens baru saja mengumumkan langkah untuk meningkatkan pemotongan biaya setelah mengalami penurunan labah sebesar setengahnya pada kuartal ketiga. Faktor utama penurunan ini adalah lemahnya permintaan dan persaingan ketat di pasar otomotif Cina yang juga telah menekan marjin keuntungan tahunan mereka dua kali dalam periode yang sama. Langkah besar melalui peluncuran model baru diharapkan dapat mendorong kembali penjualan tahun depan. Penurunan labah dan dampak pada saham, saham Mercedes dan Benz turun 1,3% pada pukul 10.46 GMT mempengaruhi pergerakan saham otomotif lainnya seperti BMW, BMW G.D dan Volkswagen, FOWG underscore P.D.I. Hingga saat ini, saham Mercedes-Benz telah kehilangan sekitar 8% nilainya secara tahunan meskipun masih lebih baik daripada Volkswagen, BMW dan Porsche EG. Profitabilitas terendah sejak pandemi Divisi mobil Mercedes mengalami penurunan profitabilitas yang signifikan dengan return on sales yang disesuaikan turun dari 12,4% pada tahun sebelumnya menjadi 4,7% di kuartal ketiga. Penurunan ini bahkan lebih buruk dari perkiraan analis, terutama karena lemahnya permintaan produk mewah seperti S-Class di Cina. Produsen mobil premium asal Jerman, Mercedes-Benz mengatakan labah kuartal ketiga di divisi mobil imti anjlok hingga 64%, jauh di bawah estimasi analis. Karena konsumen Cina terus mengurangi pembelian barang mewah di tengah ekonomi yang melemah. Labah Juli hingga September terpukul oleh biaya perombakan modal serta pasar yang sulit, terutama untuk versi baru di SUV G-Class yang akan diluncurkan pada kuartal berikutnya. Penjualan mobil tahunan Mercedes sedikit di bawah tahun sebelumnya, dan penjualan kuartal keempat sejalan dengan kuartal ketiga. Arus kas perusahaan mencapai 2,39 miliar euro pada kuartal ketiga, atau naik 2% secara tahunan. CEO Mercedes-Benz Allah Kalinus telah memperingatkan bahwa konsumen Cina sangat berhati-hati, karena pelemahan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Dan krisis real estate lokal telah menciptakan ketidakpastian yang cukup besar bagi konsumen. Pabrikan mobil email itu memangkas target margin labah setahun penuh, sebanyak 2 kali selama kuartal ketiga. Kali itu muncul saat pembicaraan antara Brazil dan Beijing terus berlanjut, mengenai tarif yang akan dikenakan pada impor kendaraan listrik Cina ke Eropa. Ia menjadi masalah besar bagi produksi mobil besar Eropa yang berantung pada Cina, karena khawatiran akan potensi pembalasan. Berbagai sumber ID Action. Ia tidak memberikan rinci lebih lanjut tentang langkah-langkah ini, namun memperingatkan bahwa situasinya akan semakin ketat. Tantangan di pasar Cina CEO Mercedes-Benz, Ola Kailenius, menyatakan bahwa konsumen di Cina semakin berhati-hati dalam melakukan pembelian besar, terutama karena ekonomi yang melemah dan krisis real estate yang berlangsung lama. Pengeluaran konsumen yang melabat ini sangat berdampak pada penjualan mobil premium, terutama untuk model S-Class yang sangat memuntungkan di Cina. Menurut analis dari Stivel, Daniel Skatesworth, masalah lainnya adalah berkurang minat konsumen Cina terhadap mobil mewah asal Jerman secara umum. Di tengah situasi ini, Mercedes-Benz tetap pada strategi nilai dibanding volume, menolak untuk menurunkan harga meskipun menghadapi tantangan di pasar Cina. Dampak tarif impor dan ketergantungan pada Cina Diskusi antara Uni Eropa dan Tiongkok terus berlanjut terkait potensi tarif impor pada kendaraan listrik asal Tiongkok. Mercedes-Benz yang memiliki dua pemegang saham utama di Cina, yakni Beijing Automotive Group dan Ketua Kili, Li Zuvu, menyebut bahwa tarif ini merupakan sebuah kesalahan. Mereka berharap Komisi Eropa dapat menunda penerapan tarif tersebut agar ada lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan. Produsen mobil mewah Jerman Daimler akan menarik kembali atau recall 2,6 juta Mercedes-Benz di Cina. Recall dilakukan karena ada masalah desain perangkat lunak. Otoritas Cina menyatakan perangkat lunak Mercedes-Benz diduga gagal mengkomunikasikan lokasi kendaraan secara tepat jika terjadi kecelakaan. Hingga saat ini Daimler menolak untuk berkomentar terkait recall tersebut. Ya, recall akan mulai dilakukan pada 12 April dan melibatkan tiga kelompok. Kelompok pertama 2,6 juta mobil produksi Januari 2012 hingga November 2020 yang terkait dengan desain software. Kemudian kelompok yang kedua adalah 33 unit yang diproduksi dari Agustus 2016 hingga Juli 2020 terkait masalah konektivitas. Dan yang terakhir adalah 333 mobil produksi Juli 2016 dan Oktober 2020 yang terkait masalah konektivitas modul komunikasi. Rencana peluncuran model dan prospek penjualan Mercedes-Benz berharap peluncuran model baru termasuk versi terbaru SUV G-Class dan dapat meningkatkan penjualan mereka di tahun 2024. Meskipun demikian, mereka memperkirakan penjualan mobil tahun depan agak sedikit di bawah tahun ini dengan penjualan kuartal keempat diharapkan setara dengan kuartal ketiga. Dengan pasar otomotif Cina yang terus melemah dan strategi baru di Eropa, Mercedes-Benz menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan profitabilitas dan daya saing mereka di pasar global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!